Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ajabi Ahli tukaw wal wafa Subhanallah ilmalana ilama alam Tana inna ka'an dalalimul hakim Robbis Rohli sodri wasili amri Wahlul berdatami lisani Yafkawu kawliyama wakdu Teman-teman kicau mania Gimanapun anda berada Khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dada hitam dari saya Ketemu lagi bersama saya Bang Kinara Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi Hai teman-teman saudara Dan sahabat di semuanya Alhamdulillah kita berjumpa Untuk video kali ini Langsung to the point ya Jadi gini Karena besok itu Saya mau ada acara Agustusan Seharian full ya Jadi repot Takutnya gak sempat buat Konten ya Makanya ini malam hari Saya sempatkan buat konten Di Kinara Kacer ya Jadi untuk video kali ini Saya mau angkat topik terkait Pertanyaan teman kita ini ya Mengenai Kacer macet Kebetulan Ini pertanyaan Paling cepat saya bahas ya Karena Langsung muncul Tadi notifnya langsung muncul Banyak pertanyaan Yang belum saya angkat topik Sudah saya screenshot semua ya Lain waktu Pasti saya angkat topik ya Berdasarkan logika ya Mengenai Kacer macet Gimana perawatan Kacer macet Gini rek Ini tak jelaskan dari Dasar akad Deli dulu ya Karena Kalau bicara macet ya Bicara macet secara Skala Skala umum ya Skala umum Maksudnya begini Skala umum Dalam kapasitas saya Saya merawat burung kacer Yang udah enak-enak gacor Kok tiba-tiba macet Seumur hidup saya Alhamdulillah Belum pernah Tapi kalau beli Kacer macetan Terus Atau beli kacer rusak-rusak Ya memang ini skala saya Tapi kalau sudah gacor Kok tiba-tiba macet Itu memang Belum pernah Macet sampai lama Satu bulan dua bulan Ya kalau cuma sekedar Ada penurunan gacornya Misalkan Dari gacor dor Terus tiba-tiba Menjadi Wikplong Itu ya Sering Sekali dua kali Nanti hari Senin Hari Selasa Nanti Rabu Gacor lagi Kamis Ngeri lagi Jumat Gacor lagi Ya saya mengambil Kejadian seperti ini Saya analisa dari Kejadian seperti ini Menurut saya Ya wes Dia lagi moodnya Seperti itu Dan itu untuk kacer-kacer Yang memang belum Seberapa kondisi Untuk kacer-kacer Yang memang sudah Ibaratnya sudah On fire Ibaratnya mentalnya Karakternya Kemapanannya Sudah mantap Di saya Ya enak-enak aja Alhamdulillah Belum pernah Ngalami yang seperti itu Karena gini bro Burung kacer itu Menurut saya Kalau hanya Untuk Sekedar ocean Untuk ocean Untuk di rumah Menurut saya itu Bukan burung Yang sulit Bukan burung Yang sulit Tapi kalau untuk lapangan Karena memang Ada kriteria Yang harus kita penuhi Dari aturan manusia Dari aturan Anak cucu Adam Ini tadi Mau gak mau Kita harus penuhi Ini semua Standarnya gimana Masalah gak boleh Ngering Gak boleh bakong Gak boleh ini Ini kan yang membuat Peraturan kan Anak cucu Adam Manusia Kalau aturan kacer Sendiri kan Suka-suka dia Kan begitu Jadi Kalau untuk Sekalanya Bicara Untuk kicauan Di rumah Burung kacer itu Bukan burung yang Sulit Bukan burung yang sulit Burung yang Mudah bagi saya Menurut saya Sama halnya Seperti kenari Menurut saya Beda dengan cendet bro Beda dengan cendet Beda dengan Murai Beda Kacer ini menurut saya Walaupun Katakanlah Di luar sana Ada yang mengatakan Tipikalnya hampir sama Dengan murai Tapi menurut saya Beda Beda Karena kacer itu Karakter Manusia Gampang latah Contoh Kalian bisa Merasakan bro Merasakan Bagaimana Rasanya Punya kacer 1 Dan punya kacer 2 Walaupun Belinya ini Misalkan Yang satu Gacor Yang satunya Ini Belinya Macetan Atau Beli Rusaan Atau Beli Bahan Ini nanti Apa ya Akan terangsang Oleh yang Gacor ini Tadi Ini Lama-lama Apalagi Kalau beli Gacoran Beli Gacoran Beli kacer 2 Gacoran Ini Di rumahmu Saut-sautan Walaus Cumpel Kayak Kenari Kenari Satu Bunyi Tir Yang Munitir Sisanmu Saut-sautan Langkah pertama Ini Kalau secara Umum Dalam kapasitas Saya Mengenai Kita Beli Gacor Macetan Atau Beli Gacor Yang Tidak Kondisi Pertama Itu Cara Take Over Kalau Saya Jadi Usahakan Kita Beli Gacor Yang Memang Dia Macet Tapi Secara Kesehatan Secara Secara Apa Ya Ibarat Bahasa Nyilat Gak Nyilat Antara Nyilat Atau Gak Nyilat Jadi Kalian Harus Usahakan Pegang Itu Burung Nyilat Nggak Dia Kalau Dia Memang Tidak Nyilat Dan Dia Dirasa Sehat Sehat Aja Cuma Dia Memang Gak Bunyi Atau Mungkin Apa Ya Binatang Liar Misalkan Kucing Atau Apa Atau Sangkarnya Abis Jatuh Katakanlah Begitu Tiba Tiba Macet Misalkan Intinya Gini Bro Skala Permainan Ini Saran Saya Usahakan Walaupun Kalian Mau Main Kacer Macetan Mau Main Kacer Yang Tidak Kondisi Kacer Yang Dalam Kondisi Sakit Silahkan Kalian Usahakan Main Kacer Yang Kakinya Sudah Dekar Kalau Mau Main Aman Kaki Sudah Dekar Kaki Sudah Dekar Itu Tandanya Dia Sudah Usia Mapan Usia Sudah Mapan Secara Usia Kacer Itu Kan Ada Dua Menurut Saya Buru Itu Ada Dua Mapan Secara Usia Mapan Secara Kondisi Kalau Mapan Secara Kondisi Burung Burung MH Yang Belinya Om Bio Dirawat Sama Kita Dia Sudah Mulai Nyaman Enak Berani Bunyi Dia Tidak Seberapa Giras Tidak Seberapa Tertekan Tidak Seberapa Takut Ini Namanya Mapan Secara Kondisi Kondisi Burung Sudah Mapan Sudah Enak Kalau Mapan Secara Usia Itu Kakinya Dekar Dekar Kalau Kaki Dekar Sudah Tanda Dia Anggaplah Mayoritas Rawatan Sudah Lama Sekali Jadi Supaya Sampean Tidak Ke Bloco Ke Bloco Itu Ketipu Atau Salah Beli Jadi Belilah Kacar Yang Kakinya Dekar Macet Rusa Ritek Tidak Masalah Nanti Take Over Di Rumah Entah Belinya Macetan Atau Segala Kondisi Nampai Rumah Jepret Itu Kalau Burungnya Sehat Langsung Mandikan Masukkan Keramba Kita Masukkan Kedalam Keramba Jepret Ini Sangkar Kosong Sangkar Kosong Ini Tadi Kamu Nyiap Semua Extra Fooding Cepak KB Itu Kalau Saya Begitu Yo Enak Jangkrik Saya Ada Keroto Tak Kasih Keroto Saya Ada Ulet Jerman Tak Kasih Ulet Jerman Saya Ada Hongkong Tak Kasih Hongkong Pisang Tak Kasih Pisang Ulet Pisang Entum Tak Kasih Semua Saya Biarkan Dia Mau Makan Sepuasnya Sekenyangnya Jadi Nyampe Jebret Di rumah Kita Entah Bawanya Itu Kita Dapatnya Full Set Atau Jadi Kota Masukkan Keramba Kita Siapkan Sangkar Nanti Dia Masuk Sangkar Di Dalam Sangkar Sudah Banyak Menu Makanan Sudah Banyak Menu Makanan Ini Habis Mandi Angin Angin Jadi Setelah Di Angin Angin Setelah Dia Dirasa Makannya Sudah Selesai Sudah Selesai Makan Semua Entah Dia Itu Lagi Sekalian Kita Melihat Karakter Burung Kita Kasih Misalkan Contoh Jangkrik 5 Ulet Jermannya 3 Kerotonya 1 Teh Misalkan Ulet pisangnya 2 Misalkan Itu Belum Tentu Dihabiskan Semua Menurutku Belum Tentu Dihabiskan Semua Itu Untuk Kacar Kacar Yang Bener Bener Mendapatkan Perawatan Di Pemilik Pertama Tapi Untuk Kacar Kacar Yang Biasanya Terbiasa Di Geletak Nih Nggak Dirawat Sama Pemilik Ya Itu Nanti Dia Mungkin Akan Lahap Jadi Intinya Dia Dihabiskan Atau Tidak Nanti Kalau Dia Sudah Mulai Berhenti Makan Ya Coba Pancing Pancing MP3 Kira-kira Di Pancing MP3 Mau Nyahut Nggak Dia Kalau Mau Nyahut Alhamdulillah Insyaallah 2 hari 3 hari Atau 1 minggu Kedepan Dia Itu Insyaallah Sudah Bisa Dinik Mati Insyaallah Tapi Kalau Ternyata Dia Di Pancing MP3 Tetap Nggak Mau Bunyi Nah Ini Menurutku Berarti Anggaplah Macet Macet Akut Terus Masukkan Ke Dalam Rumah Kalau Memang Dia Benar-benar Tidak Mau Bunyi Tunggu Sampai Kering Masukkan Ke Dalam Rumah Pilih Tempat Terbaik Menurut Versimu Pilih Tempat Terbaik Menurut Versimu Dan Biarkan Di Situ Walaupun Kamu Merawat Jemur Pagi Kalau Rawatan Siatu Kan Disitu Terus Jangan Pindah Pindah Sampai Dia Mau Ngeplong Disitu Kalau Dia Sudah Mau Ngeplong Baru Pindah Sudah Ngeplong Dirasa Enak Ngeplong Enak Bukan Yang Baru Sekali Ngeplong Langsung Pindah Jangan Biarkan Dia Ngeplong Ngeplong Disitu Ngeplong Ngeplong Disitu Nanti Pindah Di Tempat Manapun Yang Menurutmu Kamu Pengen Naruh Dia Gitu Setelah Dia Mulai Nyaman Enak Nyaman Enak Berarti Selesai Tapi Saranku Untuk Kacar Kacar Macetan Kalau Kita Bicara Extra Fooding Extra Fooding Itu Jangan Pernah Fanatik Jangan Pernah Fanatik Maksudnya Begini Mau Nyebak Ulet Jerman Takut Begini Mau Nyebak Ulet Hongkong Takut Begini Mau Nyebak Kroto Takut Begitu Jangan Jadi Ambil Rawatan Yang Simple Rawatan Sehat Yang Menurut Kapasitas Ruang Dan Waktumu Kapasitas Pekerjaan Kapasitas Pokoknya Dalam Urusan Waktumu Kamu Benar-benar Bisa Handle Secara Konsisten Misalkan Contoh Kamu Kerja Misalkan Jam 7 Pagi Bisanya Merawat Burung Berarti Jam 6 Setengah 6 Misalkan Pulang Kerja Jam 4 Suri Ya Sudah Rutin Saja Burung Kamu Jemur Jam 6 Usahakan Kena Jemur Tipis Saja Gak Apa-apa Atau Kamu Taruh Di Depan Rumah Di Teras Rumah Setiap Baru Lakukan Daily Konsisten Konsisten Kudu Konsisten Extra Fooding Kasihlah Ketika Kita Take Over Pertama Tadi Kita Tahu Kalau Kita Take Over Seperti Itu Seperti Cara Saya Yang Tadi Otomatis Kita Tahu Dia Lahap Makannya Di Bagian Apa Kira-kira Dulu Dulu Ini Kasih Semua Seadanya Extra Fooding Di Rumah Kalau Cuma Ada Jangkrik Jangan Tahu 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 Maksud Kalau Samen Punya Lengkap Tahu 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 Kita Amati Ketika Kita Take Over Dengan Cara Seperti Ini Tadi Kita Sambil Ngamati Bro Kemarin Yang Salah Dari Dia Itu Apa Kan Kita Berusaha Memprediksi Memprediksi Dengan Mengamati Bagaimana Dia Makannya Kira Kira Kamu Kasih Jangkrik Lima Habis Tidak Oh Habis Tambah Tidak Tidak 8 Jadinya Sekali Makan Waktu Take Over Tadi Langsung Tambah Tidak 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 Habis Tidak Tambah Lagi Dua Sampai Dia Kenyang Kenyang Dia Berapa Misalkan Sepuluh Ya Udah Besoknya Kamu Kasih Sepuluh Pagi Kamu Kasih Sepuluh Nanti Sorenya Pangkas Sorenya Kasih Lima Ada Kacar Yang Dikasih Jangkrik Lima Makannya Suantai Cuma Dimakan Tiga Misalkan Ya Udah Besoknya Kasih Tiga Tidak Usah Kasih Banyak Besok Pagi Kasih Tiga Sore Kasih Dua Atau Tetap Tiga Tidak Apa Terus Rutin Ini Seperti Ini Lakukan Seperti Terus Terusan Jadi Konsisten Jadi Angin Angin Masuk Rumah Krodong Atau Mau di Ablak Bapak Antara Ablak Atau Krodong Bebas Pilihan Ada Padamu Kacar Macet Entah Ablak Atau Krodong Dia Macet Jadi Pilihan Ada Padamu Saranku Krodong Saranku Krodong Dan Kalau Bisa Usahakan Sampai Main Kacar Jangan Punya Kacar Satu Harus Punya Kacar Dua Menurut Saya Walaupun Sekedar Untuk Rumahan Kalau Kita Punya Kacar Dua Bedo Jadi Kita Beli Kacar Macetan Saja Kalau Kita Punya Maskot Di rumah Yang Gacor Kadang Kacar Macetan Kacar Yang Tidak Kondisi Ketika Masuk Rumah Kita Saya Sering Malami Hal Seperti Ini Jangan Punya Satu Kalau Bisa Punya Dua Tiga Bila Perlu Semakin Banyak Semakin Bagus Bahkan Ketika Orang Mengatakan Contoh Kacar Sangkar Merah Hitam Saya Waktu Saya Beli Di Orang Itu Orang Orang Bila Wah Ini Tidak Tidak Bagus Tidak Pernah Bagus Sama Sekali Bagus 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 Menemui penjual Selalu lamis Apalagi ada orang bro Saya ada Ada teman Selalu jual itu jaminan Jaminan nanti mbak Gong Kok plak ini menurut saya Gak mbak Gong gak kacar bro Gak mbak Gong gak kacar Ketika dia masuk di rumah saya Kelejingan langsung Karena apa ya itu tadi Di rumah saya kacar gak pernah satu Apalagi saya punya karakter kacar Yang suaranya itu kasar Agak menekan Itu kadang-kadang gak boleh kacar bagong Kadang-kadang walaupun dia sendiri Juga bagongan Cuman Suaranya tipikal-tipikal Suaranya itu menurut saya Gini ketika saya punya kacar itu Ya memang kacar-kacar Yang lain itu kadang-kadang Kok orang-orang bagong Beda dengan maskot saya yang lama Itu memang suaranya jarang membuat kacar bagong Menurutku Tapi maskot saya yang kedua Maskot si nyeklek-nyeklek itu loh Itu kadang-kadang Dia bunyi itu kadang-kadang Ada kacar yang bagong gitu loh Tapi gak tau faktor bagongnya itu Gara-gara kacar si ini tadi atau apa Saya gak tau ya Saya juga tidak mengklaim Cuma Saya seneng sama karakter suaranya dia gitu loh Jadi suaranya itu agak ada tekanan Tapi lagunya monoton bro Jadi Misalkan dia ngeplom pagi Begitu Nanti ya gitu Terus Nanti siangnya beda Nanti suaranya beda Cuma sekali nada itu ya itu Terus Memang karakernya seperti itu Kemercet, bongkari, like wish Ditrek Kalau gak ditrek Dia gitu karakternya Sudah karakter memang Jadi untuk penanganan kacar-kacar macet Saya itu selalu seperti itu bro Dia itu kan ya Sekarang gini bro Saya itu beli kacar Ya banyak lah Yang di rumah saya Misalkan beli gak kondisi Sampai rumah saya Ya tetep gak kondisi Ya banyak berkali-kali Dan cara saya Seperti itu Saya taruh di satu tempat Sampai dia mau ngeplom Sampai dia mau enak Kalau sudah ngeplom enak Baru tak pindah-pindah Rata-rata seperti itu Nanti kalau sudah Apa Sudah dipindah-pindah Sudah enak Ya wish Alhamdulillah Berarti dia sudah enak Kalau masalah porsi extra fooding Saya rasa Untuk ngamati ini semua Ya itu tadi ketika kita Take over Take over pertama Ya wish Kita bisa memprediksi lah Dia itu kira-kira Habisnya berapa Lahapnya di apa Nanti kelihatan Makanya kan Dari cara seperti inilah Sambil menyelam Minum air Take over pertama Itu sambil menyelam Minum air Untuk memprediksi Rawatan-rawatan berikutnya Supaya kita tidak Apa ya Meminimalisir salah rawatan Menurut Tapi menurut saya Tetap ya Kalau bisa Usahakan Punya kacar Kalian punya kacar Yang gacar di rumah Atau kalau enggak ya Pancing-mancing MP3 Kemistri Dipancing-pancing MP3 Dipancing-pancing itu Mancing MP3 itu Kemistri bro Kemistri Makanya kan Kalau enggak mau Mancing MP3 Saranku ya Beli kacar yang gacoran Jadikan maskot di rumah Ben salutan Itu kunci simple Kunci simple Kalau sampai Punya tunggal Satu Dan burungnya Macetan Aduh Mumet Apalagi kalau Cuma punya kacar Satu Dan di rumah Bisa 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 Mereka Apalagi kalau burung semuanya Salat Cuma ada kacar Itu saja sendirian Aduh Bisa Tenang Karena burung kacar Menurut saya Bukan burung yang sulit Kalau untuk sekedar Ocean di rumah Kalau untuk lapangan Bicara lomba Enggak cuma kacar Ya sekabai mana Walaupun kenari Kalau dibuat lomba Ya mumet Semua burung Jadi ketika saya Bicara seperti ini Wahai netizen Jangan pernah bicara Oh kalau cuma buat rumah Ya memang gampang Gini 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 Bukan hanya kacar saja Kalau bicara lapangan Kabai mana Lapangan Ini gak Widas mumet Mergopo Moodnya sudah Double Di rumah Mood enak Belum tentu Di lapangan Bisa mood enak Jadi kita menciptakan Mood itu menjadi Double Akhirnya otak kita Yang akan diperas Untuk memahami Karakter burung Di dua tempat Sekaligus Yang rumah Piyek Yang lapangan Piyek Ini kudu Sinkron Mood 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 Ini Kuk Dawa Durasini Bro Gak Mari Itu dulu Mungkin video kali ini Semoga bisa Menyentuh logik Kamu Semoga bisa Dipahami Mengenai Masalah Takeover Hingga perawatan Kacar macet Dari saya Versi saya Hanya sebatas itu Gak lebih dari itu Dan gak ada dusta Antara kau dan aku Rawatan sehat saya Kalau saya ingin tahu Silahkan cek saja Kacar sehat Rawatan kacar sehat Versi ginara Nanti muncul Ya Ya Paham ya Ya Mungkin itu dulu Yang bisa saya Sampaikan dalam video kali ini Untuk kurang lebihnya Jika ada salah kata Dan gelap kata Dari penyampaian saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh